Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Kita lanjutkan seperti yang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 jasa pekerjaan. Yang jasa pekerjaan hanya boleh rumah, yang pemborongan boleh tapi di luar perusahaan itu. Nah sekarang dengan praktek, negeri dan negeri yang luar kan sekolah edar pengelolaan itu, di dalam perusahaan itu nanti akan berdiri PT-PT-PT-PT gitu. Karena dia membuat alur proses. Nah alur proses itu yang masuk core bisnisnya adalah dari bahan batuk sampai barang jadi. Di luar itu bukan core bisnis. Kemudian ditambah lagi, perubahan itu kondisi di pusat-pusat bayang yang tidak menyakit. Sehingga tidak belum berlaku, jadi begitu kita pensiun, setelah 55 itu dengan 80 tahun. Nah akhirnya apa yang kami lakukan ini? Kita lebih cepat mati daripada hidup yang lain. Sebentar kita bekerja sampai di Mokulimu. Karena ini akan kemudian dari Sumbang Sikir yang berjarah. Sehingga kita menuntut BDS. Terakhir lemahnya pelukangan berkembang. Jadi pengawasan tenang kerjaan di Indonesia ini tidak berjalan. Karena kenapa? Tidak sama dengan pendegakan hukum. Karena BDS itu berada di bawah pemupati dan gubernur. Sementara bicara pendegakan hukum harusnya sentralis di dunia tahun 2001. Nah kita minta dibuat juga perhubung untuk mengganti tahun 2003 tahun 1991. Bukan hanya MK saja. Ini juga sudah gampang. Nah sehubungan dengan itu kami mewakili KSPSI sendiri Indonesia dari Jawa Beratan dan TKI di Jawa Timur menyampaikan petisi. Pemuntutan pekerja buru Indonesia yang ada lima. Satu. Cambut impres nomor tiga tahun 2015. Karena penentangan dengan menentang 13.93. Kedua. Presiden Tepuk Sintia membutuhkan harga sembako yang sesara kaum pekerja buru. Karena kita melihat begini Pak Dari. Pukang buru naik tinggi sembako 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 melambung tinggi. Dan ini peran negara juga harus mengindahkan tinggi. Yang ketiga, karena kaum pekerja buru Indonesia membayar pajak di PH21. Yang memberikan kontribusi kurang lebih 30% dari APBN. Maka kaum pekerja buru Indonesia wajar kalau mendapatkan kebijakan dari pemerintah atau presiden dalam bentuk transportasi. Tidak murah dari pemerintah. Sesuai jadi presiden dalam tahun EDI 2012. Kemudian pendidikan murah untuk anak pekerja buru sampai bulan tinggi. Rumah murah untuk peserta yang buru. Yang keempat, hapuskan resourcing tidak sesuai dengan aturan di BUMN, BUMD, dan pusat swasta. Yang kelima, buat perpu pengganti nomor tiga tahun 1991. Karena perpu ini dilakukan agar penegakan pemerintah besar dengan sistem tripartir. Karena itu sudah bagusnya internasional. Jadi harapan kami, Pak Presiden, bisa merespon segera. Kalau tidak direspon dan rencana terpaksa, kami akan melakukan hak kami sebagai warga negara. karena kami akan melakukan hak kami sebagai warga negara. Dan kita minta Pak Daryl. Dan kita minta tangan-tangan. Tangan tangannya Pak Daryl. Bisa dipotok? Dari internal kita. Seperti biasa, waktu sekaligusnya kita memiliki bahkan teknologi. Saya juga menerima bapak-bapak dan pergi juga ke Kementerian. Jadi, tempat tempat tempat. Jadi, di sini saya terima dengan baik dan saya akan terus. Selamat tinggal di mana? Terima kasih. Hai, apa pak? Ya, sekarang. Da, apa pak? Baik. Dari. Dari, bapak. Tadi, bapak. Tadi, bapak. Dari, bapak. Hebat. Kini. Ini? Oh ini terus juga sih. Sama aja sih. Ini kan ada ini ya Pak? Enggak. Terima kasih. Oke Pak Daniel, terima kasih. Satu lagi, satu lagi. Karena di bawah ini ada pertanyaan, bagaimana support presiden laka-laka apa, dan sampai kapan. Nah ini perlu terpekat. Betul ini. Saya tahu, kesibukan Bapak Presiden saya tahu. Tapi ada schedule, ada komunikasi, okelah saya komunikasi. Karena apa? Kalau ini tidak selesai, ini mokok nasionalnya sudah terlalu biasa ya. Jadi ada schedule dan segera hubungi Pak Bianto. Supaya nanti central kita bertanya pada Pak Bianto. Terima kasih. Secepatnya. Pak Daniel, kita nomor kapinya. Ini siapa? 52. 67. Sudianto. Sudianto. SBY juga, Pak. Sudianto. Sudianto. Saya sering komunikasi dengan Pak Pelik. Jadi, Pak Pelik. Jadi, Pelik lagi di sana. Di Pak Citan. Jadi, waktu komunikasi dengan Pak Pelik, kita naranakan kasus Plik Pak. Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.